Intro Shalom Jemaah Tuhan, selamat pagi Tuhan memberkati kita Tuhan menyertai kita Dia tidak pernah meninggalkan kita semua Doa saya biar kita terus bertumbuh Di dalam pengenalan tentang Allah dengan benar Kita mengenali dan belajar tentang Ibadah yang sejati Ibadah yang berdampak untuk kehidupan kita Di masa sekarang dan masa yang akan datang Ibadah yang berdampak adalah Ibadah yang disertai dengan Rasa hormat dan takut kepada Tuhan Disertai dengan kebenaran, kekudusan Dan tentunya ketaatan Tanpa hal-hal itu sulit rasanya Untuk ibadah kita berdampak Saya mempelajari dan melihat Bagaimana ketika orang Israel Hendak diperintahkan Dilepaskan dari perbudakan Tujuannya cuma satu Yaitu supaya mereka beribadah Kepada Tuhan Allah Kita tahu sama-sama ketika Musa akhirnya diutus Bagaimana Tuhan menyertai hidup Musa Sedemikian rupa Saya merenungkan Seandainya ibadah itu tidak begitu penting Serius dan berdampak di mata Allah Tentu Tuhan tidak perlu melengkapi Musa Dengan sedemikian rupa Bagaimana ketika Musa dipanggil Lewat api yang membakar belukar Tetapi tidak hangus Dan bagaimana tongkat Musa berubah Jadi ular Hanya untuk meneguhkan Musa Bahwa perintah untuk membebaskan Orang Israel dari perbudakan Dan untuk beribadah itu Begitu penting Sehingga saya katakan kemarin Bahwa ketika kita masuk dalam ibadah yang benar Ada satu oknum yang tidak suka Yaitu Iblis Karena ketika orang Israel diperintahkan Untuk beribadah Dan mereka mulai mau beribadah Bapak Ibu tahu bagaimana Mesir lambang daripada dunia Firaun lambang daripada setan Tidak menghendaki Yang sudah memperbudak Hidup mereka sedemikian rupa Bahkan memperberat Jadi terkadang Kita harus mengerti Bahwa ketika kita menghadapi Banyak hal dalam hidup ini Jangan pernah lemah Jangan pernah kita luntur Jangan pernah kita tawar hati Yang namanya beribadah kepada Tuhan Kalau saya ajak sudah melihat sebentar Dari kitab keluaran Pasal 7 ayat 16 dan 17 Dan katakanlah kepadanya Tuhan Allah orang Ibrani Telah mengutus aku kepadamu Untuk mengatakan Biarkanlah umatku pergi Supaya mereka beribadah Kepadaku di Padanggurun Meskipun begitu sampai sekarang Kau tidak mau mendengarkan Sebab itu beginilah firman Tuhan Dari hal yang berikut Akan kau ketahui Bahwa akulah Tuhan Akulah Tuhan Lihat dengan tongkat Yang di tanganku ini Akanku pukul air Yang di sungai Nil Dan air itu akan berubah Menjadi darah Jadi kita lihat bagaimana Penyertaan Tuhan Kepada Musa Untuk Supaya orang Israel Bisa beribadah Disertai dengan tanda-tanda Mujisat Dan heran Bapak Ibu kita lihat Di dalam keluaran Fasal yang ke-10 Ayat 8-14 Lalu Musa dan Harun Dibawalah kembali Kepada Firaun Dan berkatalah Firaun kepada mereka Pergilah Beribadah kepada Tuhan Allahmu Siapa-siapa Sebenarnya Yang akan pergi itu Jadi kita lihat Setelah begitu banyak Tulah Begitu banyak Mujisat yang terjadi Di Mesir Bapak Ibu akhirnya Kita melihat Firaun Mengizinkan Tapi dia bertanya Pergilah beribadah Tetapi Siapa-siapa Sebenarnya Yang akan pergi itu Jawab Musa Kami hendak pergi Dengan orang-orang yang muda Dan yang tua Dengan anak-anak Lelaki Kami dan perempuan Dengan kambing domba Kami Dan lembu sapi kami Sebab kami harus Mengadakan perayaan Untuk Tuhan Tetapi Firaun berkata Kepada mereka Tuhan boleh menyertai kamu Jika aku membiarkan Kamu pergi dengan anakmu Lihat jahat maksudmu Bukan demikian Kamu boleh pergi Tetapi hanya laki-laki Dan beribadahlah Kepada Tuhan Sebab itulah yang kamu kendaki Lalu mereka diusir Dari depan Firaun Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Ulurkanlah tanganmu Katas tanah Mesir Mendatangkan belalang Dan belalang akan datang Meliputi tanah Mesir Kita lihat Kutuk datang Sebegitu rupa Bapak Ibu Dan Di dalam keluaran pasal yang Kedelapan Ayat 8 dan 23 Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun setelah berkata Berdoalah kepada Tuhan Supaya dijauhkannya Katak-katak itu Daripadaku Dan daripada rakyatku Maka aku akan membiarkan Bangsa itu pergi Supaya mereka Mempersembahkan korban Kepada Tuhan Sebab aku akan Mengadakan perbedaan Antara umatku Dan bangsamu besok Tanda mujtad ini Tanda mujtad ini Akan terjadi Kita melihat Bahwa Di dalam ibadah Kembali di kitab Malaiki Dikatakan Aku akan kembali Mengadakan perbedaan Karena itu ibadah Akan membuat Sebuah perbedaan Ketika orang Mesir Kenatulah Bangsa Israel Terjagai Saya tidak katakan Bahwa kita tidak Menghadapi masalah Tetapi Tuhan Tahu menjaga umatnya Nah yang menarik Bapak Ibu adalah Ketika mereka Mau beribadah Dalam ayat yang lain Firaun berkata begini Kamu boleh beribadah Tapi jangan jauh-jauh Jadi Bapak Ibu Kita melihat disini Bagaimana Iblis Yang dilambangkan Ya saya ini Analogisnya ya Dunia Memakai Firaun Mengatakan bahwa Kamu boleh beribadah Tapi jangan jauh-jauh Tetap aja di Mesir Ini salah satu Tipu daya Bagaimana kita Akhirnya tidak Mengalami dampak Dalam ibadah Yaitu Ketika kita beribadah Tapi kita tidak Keluar dari Mesir Kita tetap Di Mesir Dan Musa berkata Kamu ini Ya gak bisa Gak bisa seperti itu Karena orang Mesir Katanya tidak suka Jadi mereka harus keluar Betul-betul dari Mesir Konsep pertama Yang menghalangi Ibadah kita berdampak Adalah Ketika Kita beribadah Tapi kita masih di Mesir Masih Konsep-konsep dunia Masih terikat Dengan dosa Makanya Kita ibadahnya Jatuh kepada Hal apa? Hal agamawi Liturgi Dan kita Sering melihat Akhirnya kita jatuh Menjadi orang-orang Yang munafik Di hadapan Tuhan Kita Kelihatan baik Tapi jahat Di mata Tuhan Kita memuliakan Tuhan Tetapi Hati kita jauh Daripada Tuhan Makanya Tantangan pertama kita Ibadah itu Harus keluar Dari konsep dunia Kita tidak bisa Mengasihi Tuhan Sekaligus Langsung Mengasihi Dunia ini Tidak bisa Saudara harus pilih Salah satu Karena itu Kita mulai beribadah Dengan totalitas Untuk mengasihi Tuhan Apapun tantangannya Apapun rintangannya Kita harus mulai belajar Keluar Dari Mesir Karena itu Firaun coba menahan Umat Tuhan Untuk mereka Boleh beribadah Tapi tetap di Mesir Tetap duniawi Tetap berdosa Tetap hidupnya tidak beres Tidak benar Karena itu Kita harus keluar dari Mesir Tidak boleh jauh-jauh Jangan jauh-jauh Boleh beribadah Sekarang Setelah mengalami Begitu banyak hal Nah dari sini saya melihat Kalau tidak terlalu penting Ibadah Bapak Ibu Kita tidak melihat Sedasiat ini Tuhan membela umatnya Karena itu Saya berdoa Supaya Tuhan Membuka mata hati kita Sehingga kita menjadi Orang-orang yang Sungguh mengasihi Dan mencintai Tuhan Lewat ekspresi kita Di dalam ibadah Ibadah Cerita tentang hubungan Pribadi dengan Tuhan Ibadah bicara tentang Komunitas Hubungan kita Satu dengan yang lain Kiranya Renungan ini Memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton!